Ya sebelum saya kenal resumber saya, kita simak terlebih dahulu ini pernyataan dari Menkopol Hukama Food MD terkait fonis tersebut, Mirsa. Ya banyak kritik yang ditujukan terhadap MA atas putusan ini, kemudian mungkin saya mau nanya kepada Bang Yohanes, keluarga sempat berpikir apa? Karena ini proses cepat, tetap tidak diketahui, ada intervensi atau bagaimana? Ya saya belum mendapat konfirmasi langsung apakah ada intervensi atau tidak, tapi kalau itu kan di luar yuridis ya, saya ingin beri kesempatan saya untuk menanggapin tadi pernyataan dari Pak Subandi. Bahwa kami paham Pak Subandi, praktek peradilan di Indonesia pada tingkat banding maupun kasasi, itu memang tidak ada pengumuman, tahu-tahu putusan itu kami paham. Namun Pak Subandi, perlu dilihat bahwa pengadilan tinggi kemarin sebagai pilot proyek ya, dia sudah melakukan hal yang terbaik, terobosan. Dia mengumumkan, ini pertanyaan saya, tolong Pak Subandi mendelesaikan, kenapa tidak diumumkan terlebih dahulu mengenai jadwalnya, yang pertama itu. Yang kedua, mengenai pertimbangan hukumnya, kenapa disusulkan dan tidak diumumkan sekalian? Menurut saya, apabila memang itu putusan belum siap secara keseluruhan, janganlah diumumkan dulu, ini menjadikan pertanyaan-pertanyaan bagi kami maupun pasyarakat. Karena mengingat, pertimbangan hukum adalah roh dari amar putusan ya Pak Subandi ya, tanpa ada pertimbangan hukum tidak mungkin ada amar putusan. Ini Pak Subandi sudah mengumumkan amarnya, tapi pertimbangannya belum. Ini mau diklarifikasi Pak Subandi ya, mohon maaf nih ya. Pak Subandi boleh dijawab. Iya, terima kasih Pak Yohanes, kita memahami aspirasi masyarakat, kritikan-kritikan, kita terima ya. Mengenai pengumuman jadwal pengucapan putusan itu, Insya Allah tanggal 18 Agustus 2023, Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan bahwa pengucapan putusan dalam perkara-perkara tertentu mungkin akan diumumkan jadwalnya, kemudian setelah tiga hari pengumuman jadwalnya itu akan diucapkan secara live streaming. Sebagaimana halnya pengadilan tinggi Jakarta ketika mengucapkan kasus Perdisambo maupun pengadilan tinggi Denpasar, pengadilan tinggi Bengkulu juga sudah melakukan live streaming, Pak Yohanes. Nah, kemudian mengenai kritikan Bapak, putusan amar yang dirilis dulu, sementara pertimbangannya belum kita rilis, perlu dipahami bahwa Mahkamah Agung dalam hal ini tentu harus berhati-hati. Sebenarnya putusan itu sudah siap semua, tetapi perlu koreksi, perlu semua gitu kan. Yang pentingnya amar, amarnya. Karena putusan ini berkekuatan hukum tetap. Sedangkan pertimbangannya itu seperti disampaikan oleh Pak Yohanes sebagai pahkota dari putusan hakim, itu saya sependapat. Tetapi yang ditunggu oleh masyarakat tentu selain pertimbangan, yang utama adalah apa sih isi putusannya. Padahal ini, pertimbangan sebenarnya putusan lengkap itu sudah siap, tetapi butuh koreksi-koreksi, barangkali ada salah titik, salah ketik, dan lain-lain sebagainya. Kita hanya minta kesabaran mungkin dalam waktu satu minggu ini, mudah-mudahan putusan lengkap bisa kita baca bersama-sama. Intervensi berarti Pak Sobandi seperti apa? Oke, itu saya pastikan bahwa tidak ada intervensi. Kita lihat dinamika dalam majlis hakim sendiri, itu tiga tolak perbaikan, dua orang hakim agung menyatakan tolak, dan tetapi dana mati. Itu menunjukkan bahwa tidak ada intervensi dalam perkara itu. Hakim bebas, mandiri, konstitusi kita menjamin itu. Dinamika itu terjadi. Pak Sobandi, terima kasih banyak atas waktunya Kepala Biro Hukum dan Humas MA.